Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga baik-baik aja ya. Masak apa hari ini? Kalau punya kentang dan tahu, coba deh diolah menjadi masakan seperti ini. Enak sekali loh. Cukup dimakan dengan nasi hangat, gak perlu lauk yang lain. Bahan apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara membuatnya, yuk kita simak videonya sama-sama. Bahan-bahan yang digunakan ini cukup simple banget teman-teman. Cocok sekali untuk yang baru belajar masak seperti saya, ataupun untuk anak kos-kosan. Saya cuma pakai tahu coklat. Kalau misalnya gak ada tahu coklat, bisa juga menggunakan tahu yang kuning ataupun tahu yang putih, tapi digoreng terlebih dahulu. Kemudian saya menggunakan satu buah kentang yang sudah saya kupas. Bumbunya ini simple banget, karena saya hanya menggunakan seperempat buah bawang bombay, dua siung bawang putih, dan juga daun bawang. Ini daun bawangnya mau saya masukkan kalau nanti masakannya sudah mulai matang. Sekarang kita potong-potong dulu bahan dan perbumbuannya. Sekarang kita potong-potong dulu tahunya teman-teman. Bebas ya, mau dipotong kayak gimana. Ini saya mau dipotong kotak-kotak kecil. Kita potong-potong dulu kayak gini. Kemudian nanti kita potong menjadi ukuran yang lebih kecil. Ini tahunya nggak usah digoreng, karena sudah matang. Jadi nanti yang bakalan kita goreng itu cukup kentangnya aja. Kita potong lagi menjadi ukuran yang lebih kecil. Kayak gini teman-teman. Kalau misalnya mau diganti dengan tempe juga boleh. Sekarang kita potong-potong juga kentangnya. Kentangnya juga sama ukurannya. Jadi biar nggak terlalu jauh berbeda dengan tahu. Nah kalau kentangnya ini, nanti kita mau goreng terlebih dahulu teman-teman. Ini saya ada satu kentang di rumah. Jadi saya mau masak seperti ini aja. Kalau yang suka pedas, bisa ditambahkan dengan rawit. Ini saya masak biar anak kecil juga bisa makan, biar sekalian. Jadi saya nggak tambahin rawit. Ini kentangnya udah selesai. Sekarang kita potong-potong perbawangannya. Cukup diiris halus aja. Bawang putih dan juga bawang bombay. Kalau nggak ada bawang bombay, bisa menggunakan bawang merah sekitar tiga siung aja teman-teman. Saya kalau masak seneng banget bumbunya itu banyak. Jadi enak gitu. Nah kayak gini. Bawang bombaynya juga sama. Kita iris-iris. Jangan lupa daun bawangnya juga dipotong-potong. Kayak gini. Potong-potong juga. Kalau misalnya nggak ada daun bawang, bisa diganti dengan kucai. Ini selain menambah warna, nanti masakannya juga jadi lebih enak. Gitu teman-teman. Ini kita sisikan terlebih dahulu. Sekarang kita mulai goreng kentangnya. Selain bahan-bahan yang ada di sini, nanti juga pada saat memasak, saya akan menambahkan garam, lada putih, kecap manis, dan juga sedikit kaldu bubuk. Sekarang kita mulai panaskan minyak dulu. Ini minyaknya sudah cukup panas. Kemudian kita goreng dulu kentangnya, teman-teman. Goreng sampai kentangnya ini matang. Berubah warna menjadi pening kecoklatan. Lalu kita sisikan terlebih dahulu. Nah, ini kentangnya sudah matang, teman-teman. Saya mau angkat terlebih dahulu. Menggunakan minyak yang sama, kurangi porsinya. Selanjutnya kita tumis-tumis untuk perbawangan yang sudah kita iris-iris tadi. Ini saya mau kurangi dulu minyaknya. Ini minyaknya sudah dikurangi. Kemudian kita tumis perbawangannya. Ini masaknya saksat banget, teman-teman. Untuk pemula cocok sekali. Untuk anak kos juga sangat cocok. Kita tumis-tumis dulu sampai layu dan wangi. Kemudian kita masukkan bahan lainnya. Ini sudah wangi. Saya mau tambahkan ayat, teman-teman. Seperti ini. Aduk-aduk. Habis itu kita kasih bumbu dulu. Saya masukkan tiga serangkai. Kaldu bubuk. Kemudian Lada putih. Dan juga garam. Jangan lupa tambahkan kecap manis. Seperti ini. Aduk-aduk. Sampai semuanya larut. Aduk-aduk kayak gini. Sampai semuanya larut. Baru kita masukkan kentang dan juga tahunya. Kentang yang tadi sudah kita goreng. Masuk lagi. Kentang dan juga tahu. Aduk-aduk dulu semuanya. Sampai bumbunya ini meresap ke dalam tahu dan juga kentangnya. Baru nanti kalau sudah matang semua bahannya ini kita masukkan deh daun bawangnya. Ini bumbunya sudah meresap. Airnya juga sudah asap. Baru kita masukkan daun bawang, teman-teman. Tuh, kayak gini. Menu sakset. Enak dan simple. Cocok banget buat masakan sehari-hari. Ataupun yang baru belajar masak gitu, teman-teman. Tuh, wah ini enak banget. Jangan lupa di cek rasa terlebih dahulu. Kalau sudah pas, matikan kompor. Ini dimakan dengan nasi putih, Masya Allah. Enak banget. Anak kecil juga pasti suka ini. Karena manis, gurih. Tuh, kayak gini. Saya mau matikan kompornya, teman-teman. Olahan kentang dan tahunya sudah jadi. Gimana? Enak banget bukan kelihatannya? Cuma kentang dan tahu, masakan enak dan murah meriah, cocok untuk akhir bulan. Rasanya yang enak, keluarga Insya Allah pasti suka. Terima kasih ya yang sudah menonton videonya sampai selesai dan selalu mendukung Papai's Kitchen. Sekian video kali ini. Jangan lupa rekuk ya. Bye!